Diabetes mellitus atau lebih sederhana bisa disebut sebagai diabetes itu adalah kondisi jangka panjang atau kromis yang terjadi karena kadar gula darah di dalam tubuh seseorang itu di atas rentang normal atau disebut juga sebagai hiperglycemia Tapi bukan berarti jika gula darahnya di atas rentang normal itu secara otomatis langsung bisa dikategorikan sebagai diabetes Seperti yang gak bingung, di video kali ini kita akan bahas berapa sih gula darah yang dikatakan diabetes dan 4 cara palit yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami diabetes atau tidak Sebelum kita bahas berapa sih kadar gula darah yang dikatakan diabetes beserta dengan 4 cara palit yang berbeda kita harus tahu dulu 2 hal yang penting Yang pertama adalah metode pengambilan sampel Yang kedua adalah jenis pemeriksaan Yang pertama adalah metode pengambilan sampel Di video ini akan ada 2 yang kita bahas Yang pertama adalah metode pengambilan dari darah vena Umumnya diambil di area siku bagian dalam Yang kedua adalah metode pengambilan dari kapiler Ini umumnya diambilnya di ujung-ujung jari Kalau misalnya teman-teman punya alat glukotis Nah kan di situ di ujung jari itu diambilnya Itu maksudnya adalah metode pengambilan darah kapiler Yang kedua yang perlu tahu adalah jenis pemeriksaannya Di video ini terbagi menjadi 3 Yang pertama adalah glukosa darah puasa atau gula darah puasa atau biasa disebut sebagai GDP Yang kedua adalah glukosa darah sewaktu atau gula darah sewaktu atau biasa disebut sebagai GDS Yang ketiga adalah pemeriksaan HBA1C Kalau sudah tahu 2 hal itu yuk kita lanjutin pembahasan ini Berapa gula yang dikatakan diabetes kalau menggunakan jenis pemeriksaan gula darah puasa atau glukosa darah puasa atau GDP Buat yang belum tahu GDP maksudnya disini adalah pemeriksaan yang bisa diambil melalui pemeriksaan darah vena maupun darah kapiler Tetapi memang ada persyaratan tambahan yaitu harus puasa dulu nih minimal 8 jam Kalau kurang dari itu belum bisa dikatakan pemeriksaan glukosa darah puasa Jadi memang harus puasa 0 kalori seminimal-minimalnya 8 jam Mengacu kriteria yang ada di perkeni 2021 Kalau menggunakan GDP itu hasilnya harus lebih dari sama dengan 126 mg per desilitar Jadi kalau kurang dari itu tidak dikatakan mengalami diabetes Cara yang kedua kalau berdasarkan glukosa darah setelah TTGO atau tes toleransi glukosa oral Nah kalau TTGO ini ada metodenya sendiri teman-teman Tidak akan dibahas di video kali ini caranya Tapi akan dibahas di video lain untuk menghemat waktu Teman-teman bisa cek nanti disini atau di description box Kalau misalnya videonya udah ada akan di input oleh timko Seseorang dikatakan mengalami diabetes jika hasil pemeriksaan glukosa darah setelah TTGO Dengan beban glukosa 75 gram adalah lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter Kalau kurang dari itu maka tidak bisa dikatakan mengalami diabetes Cara yang ketiga adalah menggunakan gula darah sewaktu atau glukosa darah sewaktu atau GDS Nah kalau ini tidak perlu dengan metode khusus beda sama TTGO yang tadi Ini bisa diperiksa kapan aja Tapi kalau menggunakan metode ini tidak bisa semata-mata hanya menggunakan hasil gula darahnya aja Tapi ada kriteria tambahan yang khusus Jadi untuk cara yang satu ini ada dua komponen Yang pertama kita lihat dulu hasil dari gula darahnya Gula darah sewaktunya berapa Ini harus lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter Nah kalau ternyata lebih dari 200 mg per desiliter Itu tidak boleh langsung disimpulkan mengalami diabetes Tapi harus lihat juga Yang kedua ini harus kombinasi ya Jadi wajib dua-duanya terpenuhi Yang kedua adalah lihat dari gejalanya Harus ada gejala klasik diabetes mellitus atau mengalami krisis hiperglycemia Kalau gejala klasik diabetes mellitus itu ada empat Yang pertama adalah poliuri Poli itu banyak, uri itu maksudnya adalah berkemih Jadi maksudnya adalah ada gejala Kok sering banget pipis, kok jadi lebih sering berkemih gitu Ini biasanya lebih signifikan kelihatan ketika malam hari Soalnya ganggu banget Jadi kalau misalnya malam hari kok tiba-tiba kebangun Kebangunnya juga karena pengen buang air kecil gitu Itu adalah gejala klasik yang pertama Gejala klasik yang kedua adalah polidipsi Poli itu banyak, dipsi itu maksudnya adalah keinginan untuk minum Jadi kok tiba-tiba jadi aus terus ya Udah minum tapi masih aus jadi minum lagi terus tetep aus minum lagi Nah itu adalah gejala klasik yang kedua Yang ketiga adalah polifagia Poli itu banyak, vagia itu makan Jadi ada keinginan yang berlebih, hasrat yang berlebih untuk makan Karena memang ada gangguan sinyal di dalam tubuhnya Sehingga walaupun udah makan banyak kok masih lapar Makan lagi, lapar lagi, makan lagi, lapar lagi Seperti itu terus makannya terjadi polifagi Itu terjadi karena gangguan sinyal di dalam tubuh Yang terjadi karena ketika orang itu makan Ternyata makanannya itu walaupun sudah berhasil diserap dari saluran pencernaan Tetapi tidak bisa masuk ke dalam sel-sel Sehingga selnya tuh kayak ngeluarin sinyal Mana nih makanan, kita butuh makanan Tapi ternyata makanannya nggak ada Makanannya berhasil diserap ke dalam tubuh Kedalam pembuluh darah Tetapi nggak masuk nih ke dalam sel-sel yang membutuhkan Makanya keluar lah sinyal palsu Yaitu sinyal lapar Mana nih nggak ada makanan gitu Padahal makanannya bukannya nggak ada Tapi makanannya tidak berhasil untuk masuk ke dalam sel-sel yang membutuhkan Makanya polifagia itu terjadi Gejala klasik keempat adalah penurunan berat badan Tapi harus tidak bisa dijelaskan alasannya kenapa Jadi bukan karena oh emang sengaja nih lagi diet Bukan Tapi memang kok kayaknya biasa-biasa aja makannya Bahkan makannya jadi banyak gitu Tapi kok ternyata berat badannya malah turun Nah itu maksudnya adalah penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan alasannya Itu adalah 4 gejala klasik daripada diabetes Cara yang keempat adalah dengan melakukan pemeriksaan HbA1c Ini juga bisa terlihat gula darahnya dalam rentang 2-3 bulan terakhir Yang dilihat dari hemoglobin A1c Kalau menggunakan HbA1c Seseorang dikatakan mengalami diabetes mellitus jika Hasil HbA1c nya itu lebih dari sama dengan 6,5% Dan khusus cara yang keempat itu bisa jadi berbeda untuk orang-orang tertentu Karena ada kondisi yang menyebabkan hasil HbA1c nya berbeda Kesimpulannya berdasarkan perkeni atau Perhimpunan Endokrinologi Indonesia Di dalam pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 tahun 2021 Yang dikatakan diabetes adalah dengan 4 cara yang tadi sudah dibahas Cara ini bukan berarti harus dilakukan keempat-empatnya Tapi cara ini adalah pilihan Bisa pilih apakah mau pakai cara 1, 2, 3, atau 4 Tetapi ini adalah cara yang dilakukan oleh dokter Jadi kalau teman-teman setelah melihat video ini merasa curiga Oh kayaknya saya itu setelah cek gula darah dan melihat video ini Kayaknya iya deh mengalami diabetes Kalau seperti itu tolong tetap jangan self-diagnosis Penting untuk tetap ke dokter Diperiksa secara menyeluruh Dan mendapatkan penanganan yang tepat Sekian video kali ini Stay tuned dan jangan lupa subscribe channel ini Karena akan ada banyak video baru tentang diabetes Dan juga tentang kesehatan lainnya Semoga berguna Bye